Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nabi Agung Segenap tamu undangan dalam acara Laylatu tashakkur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan doa Acara yang ke delapan Penutup Hadirin walhadirat rahimakumullah Kita awali acara yang pertama Pembukaan Dengan mengharap ridonya Marilah Acara Laylatu Tashakkur Wakhatmul Imriti Tahun pelajaran 2020-2021 Pada malam hari ini Kita buka bersama-sama Dengan membaca umul kitab Al-Fatiha Amin, amin, amin Ya Rabbal Alam Kita lanjutkan dengan acara yang kedua Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran Kepada Saudara Brilian Yazid Awliya Waktu dan tempat Kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati 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 Imriti dalam rangka Hablatul Imtihan Akhirosanah Pondok Pesantren Daruda Tahun 2021 Dengan keadaan sehat Walafiah, mari kita ikrarkan Dengan membaca Alhamdulillah Bersama-sama, Alhamdulillah Yurubil Alamin Salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada Rasulullah Salam Allah Yang menjadi pelita Di atas semua pelita Yang menerangi kegelapan Sehingga kita semuanya mendapat Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin yang dihormati Allah Kami atas nama Panitia Hablatul Imtihan Akhirosanah Pondok Pesantren Daruda Tahun 2021 Pada malam ini Yaitu puncak rangkaian acara Kegiatan Hablah Yang diisi dengan Kegiatan Laylatul Tasyakur Wa Khutmu Imriti Kelas 4 Madrasah Miptahuluda Mengucapkan Ahlan wa sahlan bihullurikum Dan ribuan terima kasih Kepada panjangan semua Yang telah meluangkan Waktunya Duna menghadiri acara Pada malam hari ini Ucapan terima kasih juga Kami sampaikan Kepada beliau Pengasuh Pondok Pesantren Daruda Romo Kiai Ji Yang telah memberikan izin Atas teraksananya Rangkaian Hablatul Imtihan Akhirosanah Yang telah berlangsung Mulai hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 Sampai puncaknya Pada malam hari ini Dan diisi oleh Kegiatan Laylatul Tasyakur Wa Khutmu Imriti Oleh murid-murid Madrasah Miptahuluda Kelas 4 Dan tak lupa Kepada semua pihak Yang telah membantu Terlaksananya Kegiatan ini Baik berupa Waktu Tenaga Dan juga Pikirannya Sekali lagi Kami mewakili Dari semua Panitia Mengucapkan Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Hadirin Yang berbahagia Seberannya Kami sudah berusaha Merahkan Seluruh kemampuan kami Demi Mensukseskan Acara Haflatul Imtihan Akhir Osanah Pondok Pesantren Daruda Tahun 2021 Namun Dalam perjalannya Masih terdapat Kesalahan Kekhilapan Kekurangan Oleh sebab itu Kami atas Nama Panitia Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Romoyai Dewan Asatid Wal Ustadzat Dan semua Yang mengarahkan kami Yang memimpin kami Dan menhukum kami Kami ucapkan Jazakumullah Ahsanal jazak Jazakumullah Khairul jazak Jazak Ankafirun Sekian Sambutan Yang kami Sampaikan Jika ada Tutur kata Yang kurang berkenan Kami Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhirun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada beliau Ustadz Basit Fatahur Rahman Kami haturkan Terima kasih Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Sebelum Pemintasan Khutmu Al-Imriti Pada malam hari ini Terlebih dahulu Marilah Kita saksikan Bersama-sama Visualisasi Dokumentasi Perjalanan Menuju Khutmu Al-Imriti Tahun pelajaran 2020 2021 Selamat Manyaksikan Al-Imriti 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al-Ustaz Al-Allamah, Al-Shalih Al-Mifdol, Al-Najih Al-Fahamah, Al-Shayikh Sharafuddin Yahya, Ibn-Shayikh Badriddin Musa, Ibni Ramadan, Ibni Umairah, Al-Shahir Bil'imriti. Seorang guru yang sangat alim dan salih menjadi kunci keutamaan penuh dengan kesuksesan. Sangat dalam pemahamannya yaitu Syekh Sharafuddin Yahya bin Syekh Badriddin Musa bin Ramadan bin Umairah yang terkenal dengan sebutan Syekh Al-Imriti. Al-Imriti merupakan nisbat kepada negeri Amrit, yaitu suatu daerah yang termasuk wilayah Cairo, ibu kota dari negara Mesir. Sebelah timur wilayah Bil'imriti, dekat dari Sakinah, sebuah negeri di mana Syekhul Islam, Syekh Zagariya Al-Answari berasal. Beliau adalah seorang ulama yang sangat piyawai sekaligus menjadi ikon dalam menyusun naldom. Telah begitu banyak manggumah atau karya-karya yang berbentuk naldom yang disusun oleh beliau. Di antaranya adalah dalam bidang usul fikih, Tashilut Turukot Finan Mil Warokot. Merupakan naldom dari kitab Al-Warokot, karya dari Imam Al-Juaini yang bergelar Imam Al-Haramai. Dalam bidang fikih, At-Taisir Fi Nadmit Tahrir, merupakan naldom dari kitab Tahriru Tangkihil Lubab, karya dari Syekhul Islam, Syekh Zagariya Al-Answari. Nihayatul Tadrib Fi Nadmi Ghoyadul Takrib, merupakan naldom dari kitab Ghoyadul Takrib, karya dari Syekh Abu Suja Al-Asfihani. Dalam bidang nahu, Al-Imriti Linal Mil-Ajurumiyah, merupakan naldom dari kitab Al-Ajurumiyah, karya dari Syekh Muhammad bin Muhammad bin Dawud Aswan Haji. Kitab Al-Ajurumiyah, merupakan sebuah kitab kurusan tipis dan kecil yang monumental dan populer, baik di negeri Arab maupun Ajam. Syekh Al-Imriti dalam naldom Al-Imriti menambahi keterangan secukupnya terhadap apa yang ada pada kitab aslinya. Sehingga naldom Al-Imriti ini terkesan menjadi syarah untuk kitab aslinya. Kitab Al-Ajurumiyah, dinaldomkan atas pemintaan teman-teman Al-Mu'allif yang memiliki anggapan kuat bahwa beliau adalah termasuk orang yang benar-benar ahli dalam bidang ini. Kebanyakan karya beliau adalah merupakan naldom, karena ungkapan yang berbentuk naldom atau buwitis itu lebih mudah, lebih enak, dan lebih cepat untuk dihafal. Bahkan hampir keseluruhan kitab-kitab yang dinaldomkan oleh beliau adalah kitab-kitab kecil yang simpel dan padat isinya, monumental, populer, serta sudah terbukti kemanfaatannya. Kitab-kitab naldom karya beliau sangat indah gaya bahasanya, ringan ungkapannya, seterhana redaksinya, dan sangat jelas maksudnya. Di antara naldom beliau yang juga dijadikan motto dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh para santri dan tulabul ilmi adalah, Yang artinya, seorang pemuda akan ditinggikan derajatnya hanya dengan kadar keyakinannya, dan barang siapa yang tidak punya kemantapan, maka tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan. Hadirin walhadirat rahimakumullah, Acara yang keempat, Pemintasan Khutmul Al-Imriti. Untuk pemintasan pertama Khutmul Al-Imriti pada malam hari ini, akan ditampilkan oleh santriwan kelas 4 putra, Madrasah Miftahul Huda. Kepada segenap santri putra, kelas 4 Madrasah Miftahul Huda, waktu dan tempat kami bersilakan. Kepada segenap santri putra, Jelang B. Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Alhamdulillah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa 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 Selamat menikmati 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 Amin Selamat menikmati 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 Allah SWT Selamat menikmati 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 Kamu nanti Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menikmati Selamat menikmati Inikmati Menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menikmati Selamat 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 menikmati Belajar mengajar ngaji Dan harapannya lagi Disertai dengan doa Semoga Allah mengembalikan Rahmat kasih sayangnya Kepada seluruh alam Kepada seluruh penghuni Bumi ini Sehingga wabah pandemi ini Akan dicabut oleh Allah Akan dihendikan oleh Allah Akan diselesaikan oleh Allah Dengan harapan Kembali normal Saudara-saudara kita Yang tidak bisa belajar Tetap muka langsung Akan bisa kembali bersama dengan kita Bersama-sama belajar dan ngaji Allahumma Para hadirin wal hadirat Yang berbahagia Kulo, dere tingah, dere marem Kaitanipun Kalian keberhasilan Yang telah dicapai oleh Anak-anakku kelas 4 Oleh karena ini Kupan jendengan Sedoyo Khususnya kelas 4 Coba merenung Coba kita Hati Dengan yang bersih Kita akui Bahwasannya Sebuah keberhasilan Itu haruslah Dicapai Dengan Rukosolan Seperti halnya Di dalam kitab Ta'limul Mut'alim Yang selalu kita kaji Di dalamnya Mengatakan Seorang santri Seorang siswa putera puteri Tidak akan sukses di dalam mencari ilmu Apabila enam perkara ini Tidak dipenuhi Tidak dilaksanakan Yang pertama Tetaka Pinter Kawaih Dewi Niki Tidak harus Diwaih akal Pinter Masya Allah Niki kudu disyukuri Diwaih akal Sing sehat Pinter Coba Kalau kita Diberi akalnya Niki Seperti saudara kita Sing melaku Pinggir dalang Kaleng Guyang Guyung Tidak 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 Kita diberi akal Yang sehat Wahir sin Dan juga Seorang Yang mencari ilmu Seorang Santri putera puteri Harus Mempunyai Di dalam Jiwa Ditumbuhkan rasa khirsi. Boso makna kitab lobo. Lobo niku tidak ada puasnya. Kepingin terus. Diwai kepingin terus. Diwai kepingin terus. Niku kurang-kurang terus. Tapi di dalam ilmu. Di dalam mencari ilmu. Harus. Jurumiyah kata, wah aku pengen sampai imriti ngerasa. Setelah imriti seperti ini. Waduh pengen jareknya alfiah. Koyongobo alfiah. Tak tantang. Tak tantang. Suk. Singjenin alfiah koyongobo. Ini tidak ada hentinya. Terus-terus. Padahal abot. Tapi tidak ada hentinya. Terus ditambahi wasytibarin. Sabar. Sabar di dalam mencari ilmu. Wabulhatin. Harus ada biaya di dalam mencari ilmu. Wa irsyadi ustadin. Harus ada guru yang membimbing. Yang terakhir adalah watulizamah. Harus menggunakan waktu, demi waktu, demi waktu. Sehingga terkumpul menjadi waktu yang panjang. katu singkang dipondawahkan di ningro isul madurusah. Bapak kepala sekolah kalau orang. Diklat, diklat. Ini memang benar enten diklat. Tapi baru kaya waktu sing panjang ini. Tentu buatan sami kali diklat. Buatan podok yang dalam sabar. Buatan podok yang dalam biaya ini. Buatan podok di dalam keikhlasan guru yang selalu membimbing. Dan juga nobomen itu kaitan ini pun dengan semuanya. Tentu berbeda. Coro Jawa ini pun goreng. Buatan kalian kompor LPG singk buhantar dan cepat mateng. Kalih api yang sedang. Bulak-balik diulak-balik tentu hasilnya betul-betul sama. Oleh karena ini gue harus terpenuhi. Dan juga sebagai non-sewu tantangan kita di dalam mencari ilmu ngaji ini pasti ada tantangannya. Mesti. kalau nyipul sampai saat ini F4. F4 ini merah ini merusak-merusai di dalam orang mencari ilmu, di dalam orang yang ngaji dan juga belajar. F4. Yang pertama adalah fun. Tulisannya pun. ini bahasa Jawa fun pun bahasa Jawa. Bahasa Inggris selalu ingin seneng-seneng. Selalu pengen seneng-seneng. Happy. Pengen happy. Moh aku mencari pondok. Eh mencari pondok sekarang ya lah. Kalau ngapal juru ini ya. Apal ini yang inggris ini Masya Allah Esok sore Kadang bengi Terus Aku pengen boleh Seneng-seneng, happy-happy Tapi hasilnya podo Karena kagalan terkosok Bisa enggak tira-tira Tak bisa Kagalan ngapalnya Alfiah Seu Belum lagi Biasanya tengginipun Alfiah di tengah-tengah mengapalkan Mestiannya ujian Ini Tapi jangan nakut Iji Sok kadang-kadang Biayanya sering telat Wesley kurang telat juga ada Terus Dici coba Kalian sakit Pas ngapalnya Alfiah Loro Ego lak-balik Gengeng Seneng-seneng Loro Untuk Gengeng Seneng-seneng Nopo Seneng-seneng Loro Mah Mah Lormah Itu Uji lagi Dengan keluarganya Yang sakit Keluarganya Yang meninggal Ini Di uji Kersan Ngalah Balik Bapak Ibu Ini Ngomah Diteko Iwong Kapan Balik Kapan Rapung Mondok Wismah Nuun Seura Betah Rasanya Pengen Balik Itu Ujian Semuanya Dan Ini Tidak Sama Endingnya Kita Tantang Seperti itu Ujian Terus Kepingin Happy Agumah Kekong Nidari Uda Kelas 6 Kok Kekong Nerus Neneng Tak Hasus Hidup Satu Kali Bahkan Loh Dibuat Senang-senang Aduh Gimana Sudah Di dunia Menderita Nantinya Belum Karuan Ya Lek Paling Tidak Neng Seneng-seneng Masa kecilnya Bahagia Masa Remajanya Senang-senang Masa Dewasanya Karai-raai Masa Tuanya Bersenang-senang Besok Matinya Masuk Surga Yolek Kabeh Kita-kita Neng Neng Makanya Moh Aku Neng Kelas Neng Tak Hasus Is Waleh Aku Tak Neneng Neng Njobo Is Pokok Neng Njobo Neng Neng Dara Luda Hari Ini Tahun 2021 Tak Hasus Mali Di Dara Luda Alintikol Alamadul Konyol Alintikol Alamadul Konyol Lek Maknanya Intelek Niku Maknanya Intolako Aku Semua Besok Pengen Dari Intelek Intelek Niku Asluhu Intolako Maknanya Pun Buda Lungo Buda Lungo Seng Ado Seng Suwe Mondo Neng Gwane Besok Bodo Besantren Lungo Pindah Seng Ngomah Neng Gwane Bodo Besantren Seng Suwe Neng Gwane Bodo Insya Allah Intelek Kira 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 Ngono Kira Teng Madok Yang Kedua Seng Merusak Merusak F4 New Yang Pertama Fun Seng Nomor Luru Adalah Fashion Ini Blok Bos Jowok Apa Fashion Fashion Kelambinya Api Bajunya Api Terutama Termasuk Di dalam Golongan Fashion Sepeda Motor Api Terus Biasanya Sepeda Motor Bahkan Pondok Pesantren Wess Umur Yah Yah Mene Belas Ngerasa Sepeda Motor Ini Termasuk Fashion Juga Saya Kira Apa Besok Lek Wess Pinter Pinter Ngaji Arbalik Tuku Sepeda Motor Seng Paling In Paling Mode Pada Saik Tuku Sepeda Motor Rodotelu Monggo Silahkan Tapi Lek Wess Pinter Pinter Ngaji Pindah 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 Intik Pindah Moga 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 Gak 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 Fashion F Yang Nomor Tiga Adalah Food 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 Ini Boso Jawa Makanan Boso Jawa Makanan Pengen Ngerasa Makan Seng Enak Pindah Pondok Sate Terus Rayur Terum Terus Pengen Aku Bebas Ngerasa Gini Besok Dire Ceritani Mbah Mbah Ketika Muda Gak Nek Sing Dipangan Tua Mulai Rodot Nun Sewu Dipon Celengi Lek Wistu Rodot Duit Turan Duit Tidik Aduh 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 Tinggi Gaya Mangan Tuk Sate Gule Jauh Asam Murat Kolesterol Endok Gak Gule Niku Kolesterol Tinggi Bebek Gak Gule Kolesterol Tinggi Kira Kira Sambal Tahu Sambal 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 Niku Aduh Mumpung Aku Sambal Tak Mertu Gule Apa Food Gak Boleh Sing Rusak Sing Nomor Lima Papat Sing Terakhir Biasanya Sing Rusak Di Dalam Nomor Niku Orang Naji Orang Mondok Niki Pertama Niku Fun Terus Kemudian Fashion Food Yang terakhir Adalah Beri Beri Niku Boso Jawa Maknanya Bebas Seperti burung Yang terbang Tidak ada Yang menghalang Halangi Tidak ada Yang mengatur Bebas Merdeka Inginnya Kan selalu Seperti itu Apakah Ada Tenggiri Niku Sing Free Sing Bebas Hidup Kalau Bebas Ada Allah Yang Memberikan Petuah Petuah Memberikan Dateng Gini Penun Sewu Aturan Aturan Tenggiri Menungso Biar Hidupnya Terukur Terarah Dan Menjadi Keselamatan Dunia Dan Afrika Tidak Bisa Terus Pengen Bebas Kadang-kadang Kok tidak Mikir Artinya Adalah Moh Aku Diatur Atur Esok Kemudian Sekolah Formal Sore Sekolah Sore Malam mengaji, mau aku diatur-atur. Loh, karena mau? Ya semau gue, tapi yang penting harus berhasil. Loh, kok ngono? Iya kan sudah setiap bulan saya tenggeri. Harus bebas, tapi harus berhasil. Saya mengharuskan itu sopoy. Makanya nih, harus nih. Makanya, kalau keempat-empatnya nih, dibersihkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, insya Allah. Mengikuti dari pelajaran ta'limul muta'alim, mengikuti arahan-arahan yang telah disampaikan, ditentukan, kita jalan menuju ke sana, insya Allah. Arah kita sudah tepat dan nantinya pasti akan menemui. entry-nya adalah keberhasilan. Keberhasilan diberi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Kalau sudah diberi ilmu, seperti ini, jurumiyah, seperti alfiah, imriti, nantinya kelas 6, kemudian ada balahok, ada mantek, ada usul fakdih, ada risatul makhid, le putri. insya Allah kita akan mengetahui dari Allah tentang mujibat, tentang menhiyat, tentang makruha, tentang masnunat, tentang mahrumat. kita tahu ini yang menjadikan kita akan selamat, ini yang menjadikan kita tidak selamat. Dari membaca, dan membaca itu lewat dengan ilmu pengetahuan. Makanya, pelajaran apapun, panjenengan, datangganipun forma, datangganipun Al-Quran, datangganipun non-sehu kaitanipun salah fiyah, panjenengan, jangan retir kosong, pasti akan dibantu oleh Allah. Pasti dibantu oleh Allah, walaupun non-sehu seakan-akan ketika melangkah, ini kuabot rasanya, pasti dibantu oleh Allah. Kulurin, pas ketika daring pandemi, ini ku enten manasik hati. Pas ku wasel ngatain, akhiripun daripada nopo menikok riwariwi ngatain, ku lo lungguh tenggeng buri dewi. Enggurini pun peserta manasik. Tenggeng miriku enten tiang putri terus kemudian non-sehu sepuh karena yang jeneng non-sehu todok nopo. Yang putri yang sepuh ini dikok dengan nopo. Duk, nopo. Duk, ini mbak nopo. Awak mau di walang manasik iya paham nopo. Ini sumer-sumer mbak. Tak jenengan mbak. Ayo tonduk di ini yang jenen di walang kaitan itu di masjid jilharam. Yus tanek, yus paham. Tapi kok di masjid medinah itu masih di mulang kok rana toafi, rana sa'i ini. Kulah itu harus yang mikir. Nah di masjid medinah kok ngempet ini toafak baru sa'i. Ini jenengan beres beres yang mola apa yang di di wola klo. Terus pada bidal ini yang puluk. Yang puluk. Da'wah tengkuluk. Mana segaji awal ngantas akhir belas klo ngebutan paham. Ispun pak mungkin dituntun kali kusti Allah lewat makhluk siruni pun Allah. Makhluk sirini kusti Allah. Saga pun penjendangan ngebutan Allah. Kuswastu pak doh haji pun rawuh puluh pun nenten bara ane seminggu puluh dateng ini pulung. Dateng ini pulung puluh nawaitu ini pun silaturahmi haji utawa sejarah haji. Perlu ngealuk ngealuk dungo ngealuk jajan ngealuk dungo penting ini jajan alhamdulillah orang ini tak apa-apa ngealuk dungo ini bahwa sepun duki miriko kan seminggu pun sepet wah kita diceritani mulai perjalanan sampai ponorogo mulai pulung maya shalat shafar pemberangkatan dan lain sebagainya duki miriko bisa ini 45 menit cerita rumpah pulung matur pun pak baci dungone sik sik jangan rantos rien kulau ceritani direng bar terus ngerita nih tenggini mesjid mekah lektak so towap sampai ngini 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 terus kemudian sa'i pun bah dungone sik toh penjian kulau ceritani ceritani malih tegiat wukuf pun tenggini pun arofah tenggini pun mina tenggini pun jamarot terus akhiripun penjian kulau ceritani dikik kurang sa'idik pun meh rambung pun mbah dungone gak iso penyantani masya Allah batin kulau mbah ini teteh mengerita mulai ngomah tengriko sampai teka ngomah gelas renek letik gani gani padahal disik nonsewu ature boten paham boten do cuma gini kukul terus malih diceritani so jam setengah sing sejarah sepi sepi ceritani laku 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 hati laku 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 masya Allah mbah dinteni dongone randang nang apa ngak cerita aku ngakui pembimbing manasik kok sampan manasik itu mbah batin ternama kronon ini paham padahal buddhan ini jari yang paham tapi Allah yang membimbing Allah yang menjadi gurunya membimbing bah haji kemudian setelah kondur sing mamangane budal rong paham tekam umah wis patut diceluk membimbing haji inilah penjenengan sedoyong di ngonton belajarlah belajarlah dan ngajilah orang paham kok munggah semunggah didik orang kok munggah semunggah ngonton insyaAllah muka-muka kantika wala saniku bincing baleni penjenengan ketika pelajaran insyaAllah dipuntari ngigampil paham boton koyo kepaham ketika kita masih belajar ketika kita masih kelas dua ada pelajaran matematika sulitnya bukan maik tapi kalau kita sudah kelas enam kita mengerjakan matematika kelas dua insyaAllah dengan gampang dengan sipit ini kalau kelas enam pelajaran matematika kelas dua kok tidak bisa ada tanda tanya besar ini apa ini apa kita berdoa sarang sarang dateng arsani pun kusti Allah mugi-mugi kita sedoy ingkang rawu dikantuk barokai pun musen sakit menjalari wasilah mandapipun makasih sayang ipun Allah mugi-mugi kerauhan kita sedoy dalam kekeluargaan seperti ini sakit nambai rohmatnya kasih sayangnya Allah sehingga kita diberi ilmu yang barokah ilmu yang manfaat dan Allah memberikan keselamatan lahir batin dalam keadaan sehat wal-abiat ingkang ngasto ingkang pak ustad ustad saibun di dalam mengajar diberi kekiatan diberi kesabaran keikhlasan dan juga diberi kesuksesan anak-anak yang belajar diberi kekiatan ketahanan kesabaran keikhlasan juga sehingga dipun paringi ilmu ingkang barokah mugi-mugi pondok besantren daruda ini oleh Allah dijadikan ma'ahd ingkang nafi'ah barikah mubarakah ila yaumil dahri wa muntaha yaumal akhirah al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ya man huwa fi uluhi kain ya man huwa fi ilmihi muhir ya man huwa fi izihi latif ya man huwa fi lukfihi sharif ya man huwa fi fi alihi hamid ya man huwa fi dhatihi qatim ya man huwa fi majdihi munir ya man huwa fi ato ih kathir Allahumma ya Allah akrimna minka binuril fahmi wa akhricna min zulumatil wahmi warzukna fahman nabihin wahid al-mursalin wa ilham al-mal al-mursalin al-mursalin virahmatika ya arham ar-rahim rabana zalamna anfusana wa ilam takufirlana watarhamna lanakunanna minal khusirin Allahumma iftahlana abuaba rahmatika wa abuaba maugfiratik Allahumma inna ka'afum karym tuhibbul afwa fa'afu anna ya karym Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa shifa'an min kulidain wasaqum birahmatika ya ar-raham ar-rahim ilahi rabi maulana ka ma'arruftana la hawlalana wala kuwata lana wala shay'alana wala 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 lana wawadna wawakalna umuruna wa muskilatina wimushkilatid dunia ilam wa muskilatil akhirah ilayka ya sahibal asma'il husna ilayka ya sahibal asma'il husna ilayka ya sahibal asma'il husna Allahumma natada'alana vimaqumin hadha lamban illa waferdah wala hamman illa farrajtah wala daynan illa qadaytah wala maridun illa shafaytah wala maridun illa shafaytah wala maridun illa shafaytah wala hajjatan illa qadaytah wa yassartah Allahumma inna nasa'aduka min khairi ma sa'alaka minhu nabi yuka muhammadun sallallahu alaihi wassalam wa nasta'iduka min syarri masta'ada minhu nabi yuka muhammadun sallallahu alaihi wassalam antal musta'an wa alaikal badar birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alami alfatiha dan ta'allum di dalam ponok pesantrian darul huda ini amin amin alhamdulillah wa barakatuh